dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mau nampunkan dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon ikhlas dua jam bersama safira ini mah giga yang lumansi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat inspirasi setelah sekian lama kita enggak ketemu ketemu nageh janji ketemu di acara dua-dua jam bersama safira ini mah sekarang kita bertemu di minggu ke pertama ya di bulan Mei ya buat yang masih menikmati lebaran ya minalfa izin walfa izin ya mohon maaf lahir dan batin ya barangkali ada kesalahan yang belum disengaja maupun sesudah disengaja lo kok bingung sih maksudnya eh kesalahan yang apa ya yang tidak disengaja maupun yang disengaja ya wakil tar-mutar enggak munggah muduk 4 titik biasa yang digulai munggah muduk ya jadi orang usaha munggah muduk kesel kan kan minginan e kan munggah muduk itu kan eh lagam munggah muduk omay nggak 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 pantas di sawang untuk kelebaran kan dicacet-cacet dengan eh kesel-keseli mending orang usaha berarti omay tuh berarti omay nggak usah dicat ya orang usaha jika dicat-cat gambar bonsai 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 lu enak maklampir ya oke sobat inspirasi ya kita kita bertemu di tanggal nom ya tanggal nomi gajian Hai korang gajian malah tumpes yo yo tumpes mergane akeh kepernaan sih akeh ATM berjalan biar-biar sang unik 500-500 skroso ngurung-ngurung seketwek krosos ya oke tapi saya mau apa itu konek aneh ifa ikhian katero eram kenapa koi kok bisa dikeh duit aja rola geleng jadi duit pelinan lu-duit palsu nata oh terus jauh weh ya dua ucuan-cuan masalah Oh berarti ini caranya yang kei duit aja diusak-usak neneh ampen disek bende geleng aku enggak mau itu uang mainan nah terus ingi uang mainan Oh ya udah ke untuk meyakinkan disuruh dibeli merchan sana menangnya tetap raglum tetap raglum tetap raglum tetap raglum jadi duit-duit yang halus yang anjar-anyar semua dan saya kiki raglum deh Oh berarti duitnya sing 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 anu ya sing sing kresok-kresok pengen paling kepekennya kuih-kuih awas enggak apa segera gede golong-goleng iya ya ya lurus orang kan 2 yang melawat tapi lurus-lurusan wio kaku tapi wes 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 merwole merwole Oke sahabat inspirasi ya lama kita nggak jumpa pirang minggu awal di peraira rong minggu dah rong minggu Oh iya ya oke eh rong minggu betul minggu ah ya rong minggu tahu sang telung minggu lah dirimu aku tugas dewek enak kerek Oh iya ya ya seperti biasa ini sahabat inspirasi ya kalau nah suara kayak suara gini nih Nah seperti ini nih saya habis ganti eh mikrofon dalam eh dalam tubuh ya maku mikrofon nenek dalam tubuh ya jadi gimana toh mikrofon dalam tubuh ini sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah shalat asar untuk ibadah untuk daerah Banyuangi dan sekitarnya ya mudah-mudahan eh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mikrofon dalam tubuh ini seperti seperti yang ada di aning ini ikut ikut mikrofon mikrofon nega onokwineo Hawaii di alias koid tapi-tapi Mas Wahyu ada berita duka nih dari salah satu artis salah satu penyanyi Indonesia yaitu adik dari usisulis Dewati adik yang paling kecil meninggal dunia di hari Jumat kemarin ini innalillahi wa innaidarsu cewek atau cowok itu cowok 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 ee terus meninggalnya karena apa itu masih belum diketahui lagi karena mereka masih belum bisa diwawancarai Hai menurut beberapa media yang dibaca Hai betul ya akankah ini akan menjadi salah satu artikel tidak karena masih tadi tidak sempat ya hahaha harus sih Oke tapi sampai di inspirasi ya kita harus eh hati-hati ya zaman sekarang nih eh pergantian musim apalagi sekarang ini jah apalagi sekarang ini ini apa tuh namanya zamannya musim eh musim cuaca yang yang panasnya minta ampun sampai di inspirasi ya jadi eh eh barangkali ada orang yang ngomong we sorel aja mau ngaku ki eh apa tuh namanya adus banyu kira kroso anjis padahal ush datu di kulkas nah wah di kulkas berapa saja ya Allah kalau di kulkas itu kulit dipersiapkan inspirasi kiri-kiri ini remuk kabe kori-kori ini ya tapi sahabat inspirasi perut eh ngomong-ngomong tapi dengan ngomong-ngomong salah satu ya sebut kalau kalau sahabat inspirasi mendengarkan tentang Ramalan pascah terjadinya eh gerhana matahari ya di apa tunai di Indonesia tanggal 21 April kemarin nah ya dari primbon Jowo sahabat inspirasi ya yang kepercaya yang enggak pet ya contoh neng salah satunya yaitu akan banyak ada angin besar ada eh satu-satunya juga ada cuaca yang sangat ekstrim nah pertengkaran diantara pemimpin dan sebagainya dan banyak lagi dan sobat inspirasi lah itu eh bukan kita bermaksud ya apa ya namanya itu bukan bermaksud menakut-nakuti hanya kita jaga-jaga saja ya siap-siap nah jangan sampai kita terwasut oleh eh kabar-kabar yang eh apa tuh namanya enggak enggak yang membuat kita tuh rekeran ya sobat inspirasi terus di eh apa tuh namanya inspirasi dituntut untuk eh kita siap tanggap terhadap segala sesuatu apapun terhadap bercana terhadap suatu apapun untuk memper nah memperkuat fondasi kita ya Nah salah satunya adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ustadz Adi Hidayat yang berturak hahaha Ustaz Adi Hidayat tapi Ustadz Adi Hidayat ini oke seperti biasa ya buat sahabat inspirasi yang mau request lagu silahkan pokoknya lagu Shafirani Inema dengan request di 08 121593 eh 21 554 9387 atau dimana non atau di Facebooknya ini mereka sedia di mereka sedia streaming di Instagramnya di brekes radio.id.id di wako ya di wako kadung screen tidur di wako ini ya hahaha di bakal sampai inspirasi nah dibatuh dibaka ya malam kali ya nah dan sampai inspirasi ya udah banyak ya di kita se-apa namanya online eh saya libur ternyata udah banyak lagunya Shafirani Ma yang ter-grass-grass ya bener banget Hai salah satunya ialah lagu dari Shafirani namanya Ma yang berjudul apa ya Hai kutobatu waskeping ya Nah kutobatu sudah dulu ya ya yang baru ada jajalan aku sama jajalan aku nemen nanging apa itu ya hahaha viral sangat nih sahabat inspirasi ya aku nemenin ya nah oke kita tidak cuman berdua sahabat inspirasi nah ini ada ada salah satu anak ya anak ya ini dikit wong 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 jowo wong jepang wong 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 jepang wong 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 ngopo ingat orang ini ini cewek tapi pakaiannya kok seleng singletan ya loh sawangannya seksi tapi seksi sih hahaha ini dia ngasih gadis ayunda silahkan dibuka mikrofonnya nangis tuh nangis satu kone pelumbungan ya sing betul kelembungan jawa ke Ayo Hai 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 Ya Allah maklum berpikir Oh berarti ini gadis maklum berpikir ini potongan ini kau yususure wah kayak nggak coblok-coblok ayo dibuka micnya menunggu ya saya saya ucapkan selamat sore pada yang mendengarkan ya silahkan yang mau request bisa di 08 121 554 9387 saya tunggu kebersamaan Anda ya oke karena belum buka-buka atau kebuka-bukaan dibukanya bih ya saya eh ucapkan selamat datang buat yang sudah men merungokkan umur merungokkan ya mendengarkan ada Mbak Nur yang berada di belakang rumah di suwalon genio uh mentang-mentang speaker speaker aktif wanya risualon just ya cel eh wih toko speaker aktif jadi ini sang unia sang sang unia sang unia sang unia sang unia sang unia anakku eh sang unia dekku akeh jadi ini tak ketuku speaker aktif diri waduh jadi adik merupakan jadi pemanfaatannya waduh bagus-bagus-bagus untungnya aku rendah adik ya hahaha eh eh oke kita dengerin lagu dulu dari miliknya ya Safira ini emang mas ini ya Nah ini judulnya ulas kawitan alias kalau di bahasa Indonesia Indonesia berarti cinta bertamaku tetap dendinan Oke dua jam bersama Safira ini mah di goyang dulu masih di goyang dulu masih eh Bucum bersama Safira ini mah di goyang dulu mas eh sekarang jam berapa ya eh sebentar waktu menunjukkan bukul sekarang jam kemarin Oh iya nggak mesti ini gini terak masalah gaono jam 25 jam 27 kalau naik tetep aja jam Sici jangan telulas weh ya udah 10 menit lepas dari posisi 15 botong-botong ya ini masih di Safira ini mah udah jam bersama Safira ini mah sampai jam biasa ya kalau kalau hehehe kalau kalau sore-sore biasanya yang enak gitu ya tapi eh makan yang dingin-dingin ya Nah tau sekarang ini yang buat-buat-buat ya kalau lebaran kemarin kalau umumnya di kawasan Banyuwa Selatan sekali kawasan Selatan rame sampai sampai hari ke-8 hari ke-7 sampai ketupat ya Nah enggak tahu kalau di tempat di tempat Ningifati lebaran kemarin kemarin gimana Alhamdulillah rame bahkan di hari pertama ketika mau bersirati rohmi ke rumah keluarga kita tengaja agak sedikit pelan di daerah kudusan sana karena di belakang barat jalan itu ada orang di belakang barat jalan itu kecelakaan apa iku entahlah itu antara sepeda sama apa ya enggak enggak ini sampai sekarang pun enggak tahu mengetah ya selamat atau enggak terus orang mana jadi ketika pulang sudah enggak ada enggak ada sih udah enggak ada informasi dengan kali oke enggak ada informasi ya belum detail jadi di Banyuang itu identik dengan kecelakaannya apalagi di daerah bulusan sendiri itu malah lebih sering kalau Mas Wali pernah denger ada tiga anak perempuan yang baru pulang dari rekreasi di hari minggu mereka asyik bercanda enggak tahu dia nggak ngelihat jalan kecelakaan tunggal yang dua meninggal yang satu stress jadi dia lulu lulu koma pertama koma ketika bangun ketika bangun dia ya gimana enggak stress temannya meninggal langsung di tempat kejadian dua-duanya itu cewek itu yang stress tuh cewek semua-cewek semua jadi hari Sabtu hari Sabtu itu pokoknya ada keterakan beruntun ya lebar itu bukan pas lebaran kalau ini tahun 2000 berapa ya lupa aku pokoknya enggak 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 pas lebaran tahun 2019 kalau enggak salah kalau enggak tahun 2018 gitu nah jadi dia ini habis dari renang terus pulang bercanda nah tapi sebelumnya hari Sabtu itu di hari Sabtu si adiknya Iva ini baru pulang sekolah dia juga jatuh dari sepeda terus hari minggunya hari minggu pagi itu baru baru ada kejadian itu jadi mereka tuh naik sepeda bertiga terus bercanda kayaknya sih sepedanya nabrak pembatas jalannya karena itu kecelakaan tunggal sih ya makanya sempat inspirasi ini pelajaran buat kita ya eh supaya eh kita ya nomor satu kita juga mengkondisikan tapi kalau 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 emang sebelum kita berbalik lonceng bareng-bareng kita lihat dulu posisi apa tuh namanya kapasitas sepedanya sahabat inspirasi jadi kalau misalkan sepedanya cuman dibuat yang memuat untuk dibuat untuk naik 32 orang saja ya udah biasanya kadang-kadang dipaksain kan saban inspirasi sampai sampai sempit sampai tiga orang bahkan seperti itu ya kita emang-emangnya seinstan sahabat inspirasi tapi tapi juga kita juga eh jaga-jaga keselamatan juga tuh bisa posisi kapasitas sepeda motornya kos eh tuh satu nomor dua nomor dua eh kalau emang sudah di jalan ya bercanda bercanda sobat inspirasi tapi cuman ya kita juga harus fokus kadang-kadang juga beberapa kali kita menemukan sobat inspirasi eh naik sepeda motor sambil telepon ya Nah itu itu yang membuat membuat miris sebenarnya sobat inspirasi jadi kalau misalkan sobat inspirasi eh apa tuh namanya eh naik sepeda motor ya walaupun di walaupun berkendar walaupun ada telepon usahakan itu eh walaupun itu pakai headset penuh sahabat inspirasi headset bluetooth ya headset bluetooth ya Nah bluetooth ya Nah itu itu harus di bahwa yul eh tau kan lampu merah pertama ketika Bang Wahyu dari utara dari rumahnya Tifa di utara itu kan ada lampu merah pertama jadi waktu itu pas hari laya pertama juga kita mau ke selatan mau ke rumah saudara juga waktu itu bareng-bareng cuman waktu Tifa sama kakak enggak sama mamah-mamah lagi jualan waktu kalau lebaran kan suka ramiknya itu cuman kalau sekarang udah nggak jalan iya lagi kan nah dari lampu merah posisinya dia dari selatan kita mau ke selatan dia mau ke utara itu kita akan antara sepeda-sepeda dan apa ya waktu itu aduh ramainya minta ampuh jadi kita udah macet udah banyak sekali kendaraan mata silau karena banyak lampu gitu kan dan iya kita bisa jalan makanya kalau misalkan lagi rame nih kalau misalkan lagi rame dan jalanan sedang macet-macetnya apalagi di lampu merah ya karena lampu merah ini kan banyak sekali eh lampu-lampu ya berpendaran antara lampu yang di atas terus lampu dari mobil-mobil besar terutama itu yang bikin silau nah Iva punya cara nih kan Iva pakai kacamata ya Nah helm itu kan ininya ada dua ya kaca yang dalam sama kaca luar apapanya ininya Oh kacanya nah kaca yang di dalam Iva tarik ke bawah jadi enggak terlalu silau aman ya ya oke tapi nanti kalau terlalu silau matanya Iva tuh langsung berair enggak berhenti-berhenti kalau satu orang gitu enggak berhenti berkali-kali itu nyampe sada basok habisin tisu Oh berarti berarti gini ini apa Ternyata kalau menik kalau naik mobil itu berarti tidak tidak ini ya tidak boleh ada lampu-lampu yang dihidupin ya di dalamnya ya kalau misalkan diajak naik mobil ini boleh tapi Iva harus duduk di belakang paling belakang karena kalau paling belakangnya kan enggak terlalu terang Oh ada juga itu lampu yang diatasnya kita juduk itu kan juga biasanya juga dihidupin itu hidupin Iya tapi karena ini ya terpantul dengan lampu-lampu yang diluar soalnya kalau misalkan kita naik mobil tapi asing enggak ada nih kipasnya enggak ada kipasnya enggak ada kipasnya enggak nyala terus terpaksakan kita buka jendela buka jendela jadi kalau kena udah kena pantulan di luar secara otomatis kita fokusnya udah deh lihat luar aja enggak 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 terlalu lihat ke atas Oh ya sore hari ini sebelum kita lanjutkan ah sebentar C bentar oke hai 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 lagi mengurusi Atun dan Queen isa serta ternyata Oh ya Astaghfirullah ini berarti ini ini berarti kembaranya Sitiara ya habis-hadi aja enggak bisa enggak dengar lagi siapa nih PLK siapa 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 ya ya Allah makasih langkup pura ditunggu ya itu PLK Hai Hai copy ya dia ya 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 già tough power è ng�� If republic lama pikirannya baik Oke ya 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 oke 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 iya Eh 2 jam bersama Safira ini mah tiga yang lama sih ya dari Rina di Aceh Barat halo hehehe lagunya dari Safira namanya nanging apa intek mau nanya abang Safira eh mereka sepede iya kok keberitanya kebanyakan Ganjar Pranowo ya maaf ya cuman nanya itu nanti ya Nah kemarin udah dijawab kemarin udah dijawab kalau udah menyimak beberapa waktu yang lalu tepatnya di hari Selasa udah dijawab ya sama reporternya Oh iya ya aku 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 belum pernah belum belum tahu ya nanti udah dijawab ya sama reporter siapakah reporternya ada waktu mau ada ya ya oke mudah-mudahan kalau misalkan nanti eh di apa itu namanya belum jelas bisa tanya di bank US dan apa atau Bang Ari ilham setabang yang baru saja hadir tapi sekarang menghilang lagi lagi alias pangerikuh prasedil noto botohono corokodo Tosawolo mongkot botono ya eh ditunggu ya lagunya menemen dari Safira ini mah nah ini nah ngomong-ngomong nih sahabat inspirasi ya itu 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 sih Siva masih 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 belum bisa-bisah dari kue lebaran intinya tadi buka-buka sesuatu nih sahabat inspirasi ya kresek-kresek ya Nah pasti sahabat inspirasi tapi sahabat inspirasi kalau misalkan sahabat inspirasi punya kue yang seperti itu nah kue-kue yang kresek-kresek itu biasanya udah ditopas ada kresek-kreseknya lagi ya ya Eh apa itu namanya itu eh biasanya ada 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 sahabat inspirasi pasti itu ada kalau yang enggak berbau coklat-coklat itu pasti berbau biskuit ya tapi saya itu kalau kalau di di satu kaleng itu masih satu kaleng itu pasti yang saya pilih-pilih itu cuma satu ya satu itu apa enggak saya sebutin nanti dimana operator nanti nanti bisa-bisa ya 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 nah ini baru datang baru aja dipanggil baru teh udah datang nah itu juga Wah sahabat inspirasi lagi menikmati kue lebaran juga nih sobat inspirasi ya Nah seperti inspirasi kue lebaran Oh kue lebaran masih masih burung ngomongnya sopong sebulan sawal masih masih lebaran ya Sampai lebaran nih belum masih bulan sawal jadinya tapi kok gede aku yang hatinya berunjung sana Carrie Carrie alasan eh alasan eh jajan seng kiri-kiri ya Toki kok gede silahkan merapati rumahnya Nengikah masih banyak kue masih terus rumahnya Nenggadis juga masih banyak kue ya nggak bapak tak promosional enak tolong hehehehehehehehehe mak nek Arab tumbas bakso anggono maye Mas Wahyu ya lo sudah abis sekarang ganti ganti sekarang ganti eh sayur tewel Oh kok judulannya pot di-ditu di tempat saya malah hari-hari raya empat hari malah udah habis tuba sonda dapat lagi ya nih ketahakir buat eh buat kare eh kare sama maka rocak itu aja udah habis itu sampai hari ketujuh eh hari raya ketupat Hai loh ketupat Hai masa peti inspirasi dua jam bersama Safira ini mah digoyang dulu masih mau tanya Mas semal tanya Mas dan Mbak Safira ini mah yang ikan dalam kolam ada enggak ya loh ada enggak nih ikan dalam kolam belum belum pernah denger belum pernah nanti dicariin ya operasi cariin mungkin ada nanti mungkin ada atau mungkin belum belum ada nanti kalau misalkan belum ada nanti silahkan request di Youtubenya nah jangan request di Pak top ya nah ya Oh di Pak tuh Oke belum selesai belum ada belum ada berapa belum ada itu masih masih teringat masih teringat Ramadhan masih teringat itu suara yang mendesah-desah Ramadhan terlihat Ramadhan bersiap-siap Oke kita dengerin beberapa lagu ya yang sudah di-request sama si Mbak Rina sama si siapa tadi sebetulnya sopuk sopuk mau neng-neng si Mbak Nisa Anissa diadak dari Shafira Inema dengan judulnya Nemen sama lagunya Shafira Inema yang judulnya Hai apa ya apa mau sing sing kamu ya mangkupura ya tetap di breakers radio sahabat inspirasi media media hiburan dan informasi informasi dua jam bersama Shafira Inema goyang dulu masih sudah masih di 2 jam bersama Safira Inama di goyang dong masih sudah di menit ke berapa 15 15 ya ntar 15 44 maksudnya oke sobat inspirasi ya masih bersama Neng Iva saya sendiri ya gak tau kemarin Neng Iva performance acara top chart kemarin ada mengaku-ngaku dirinya sebagai tiara ya waduh parah kemarin yang tadi siang kemarin pagi yang baru ini besok ada yang lucu loh ada yang lucu ada yang gagal fokus jadi nantilah nantilah denger sendiri oh masa 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 sahabat inspirasi kemarin kalau sahabat inspirasi bekal dia ngomongin aku pakai sampai ketawa loh bro masih bersama Iva disini kalau dengar lagu ini tiara jadi habis sifat ini yang sekarang dibuat maklum maklum kan dengerin pagoda yang yang masih masih fansnya pagoda jangan lupa saksikan dengerin dulu pagoda setiap hari Senin sampai hari Kamis eh hari Jumat hari Jumat berubah jam jam berapa tetap ya jam setengah lapan ya sampai biasanya sampai selesai ini sahabat inspirasi karena kadang-kadang kita juga lihat lintas berita pagi berita pagi ada juga kadang-kadang ada molor-molor nya benar banget dan sahabat inspirasi masih kita menyikapi untuk hari lebaran adakah sobat inspirasi yang lebaran di rumahnya safari ini mah walaupun ada ya tolong kasih tahu kuenya apa aja begitu sih buka kartu tapi kadang-kadang ada yang berasumsi gini wah artis selebritis ya selebritis nih kuenya pasti enak-enak enak enggak mesti sahabat inspirasi tau-tau se sahabat inspirasi pernah tahu si si alvi alvi ananta kalau sahabat inspirasi tahu saya buat carin repek repean kuenya ya sahabat inspirasi ya apa itu namanya jarang sobat inspirasi yang ada dj yang suka ngerepek ngerepek kuenya artis ya karena kemarin kemarin hari ketiga kesana ternyata kuenya itu ya ada keceput ya keceput itu kalau bahasa indonesianya apa ya ya sama ya keceput terus ada kue-kue yang bermerek ya pasti sahabat inspirasi tahulah umumnya apa gitu ya coklat yang kecil kecil panjang yang kecil bulat panjang itu nah dalamnya ada coklat nya itu nah itulah ya dibungkus dengan toples gitu nah itu terus ada juga kuping gajah sahabat inspirasi Masya Allah udah lama banget gak makan itu di aku juga ada terus ada mimpin menjuh juga ada apa itu namanya roti roti kacang terus satu roti satu ada sobat inspirasi makanan jadul makanan jadul banget sahabat inspirasi roti satu makanan yang cari mana sini kau udah janji padaku enggak enggak ngomong sih tak bawain nanti ya nah sementara nah sementara itu si Dela sahabat inspirasi yang mudah mudah-mudahan kalau dia dengerin biar dia protes ya sahabat inspirasi ya jajangnya opak gulung sama inspirasi ya nah itu emak loh disana terus ada roti mawaran ya ada nih ada oke deh sahabat inspirasi oke sahabat inspirasi selepas adhan ajar untuk wilayah kota loksumawedan sekitarnya jadi tetap di loksumawedan sekitarnya digoyang dong masih dulu masih 2 jam bersama safira idemah goyang dulu masih di loksumawedan di loksumawedan di loksumawedan ya sobat inspirasi kami dari kru breakers radio mengucapkan selamat menunaikan sahabat selamat menunaikan salat asar untuk daerah loksumawedan sekitarnya dan amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya ya masih digoyang eh 2 jam bersama safira ini mah digoyang dong masih eh kuih kuih di kayak reverse ini pas lagunya esek esek wah operator 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 gak rekam ini wes bes bes momen terindah oke sahabat inspirasi ya ngomong-ngomong masalah lebaran ya sahabat inspirasi kadang ada yang menikmati lebaran itu dengan hari raya ke 1 sampai ketiga saja hari raya keempat kelima sudah eh apa itu namanya bekerja seperti sedia kalah kadang bisa kalau misalkan di bekerja di toko yang di toko atau pusat perbelanjaan itu mungkin hanya mungkin hanya bisa mendengar di mungkin bisa ini sahabat inspirasi ya mungkin abis hanya libur 12 hari aja ya buat sahabat inspirasi yang mungkin kerjanya di instansi instansi ya pusat perbelanjaan yang itu ya sepokongnya di kontor kontor itu cuman diberi libur satu sampai tiga hari ya jadi mungkin tapi mas lah yuk saat lebaran itu ada hari yang tidak menyenangkan ya bagi di salah satu desa khususnya di Banyuang yang lain di desa desa lain mereka sudah saling sirati rohmi sudah jalan jauh jauh gitu kan ada salah satu desa itu memang sudah tradisi jadi mereka itu bisa bersirati rohmi salam-salaman di tetangga-tetangga yang jauh itu pas di hari raya 10 hari selepas tradisi puter kayun nah sebelum tradisi puter kayun tidak boleh jalan-jalan kemana-mana ya Allah ya Raffi dimana itu di desa itu ya di desa Boyolangu di desa Boyolangu ya kenapa si puter kenapa jadi puter kayun ini sahabat inspirasi puter kayun ini adalah program yang mana setiap hari raya yang kesempatan ritual dan ritual ya tapi sebelum ini sebelum diadakan ini tasakuran setelah tasakuran berkeliling menggunakan delman dari Boyolangu menuju ke DWG nah dari situ nanti kita bisa berkasakuran kembali bisa jadi ada beberapa delman yang dihias berkeliling dari Boyolangu menuju DWG berarti berarti salam DWG itu apa Watudodol Watudodol ya oh eh tapi berarti mulai mulai hari raya pertama sampai 10 hari 9 hari ya gak boleh ke 9 hari ya ya gak boleh kemana-mana karena memang itu tradisi ya karena itu udah tradisi katanya sih menurut cerita salah satu warga menurut cerita salah satu warga kalau ada yang melanggar kita akan mengalami musibat tapi itu semuanya walau alam ya namanya kita memang tidak tidak 100% mempercayai mistis ya sahabat inspirasi tapi kita harus menghormati keputusan dari adat istiadat leluhur adat istiadatnya di kotak di desa tersebut nah makanya itu sahabat inspirasi ya jadi untuk adat istiadat ini memang suatu suatu ini ya sahabat inspirasi suatu apa ya suatu kepercayaan saya yang sangat masih mengental banget ya nah jadi seperti seperti yang sahabat inspirasi ketahui seperti yang kita ketahui semuanya bahwa semua itu tidak akan terjadi kecuali kalau kita ya karena adanya yakin bahwa semua itu akan terjadi karena adanya keyakinan yang teguh seperti contoh kalau misalkan kita itu kalau doa doa sama Allah harus yakin yakin betul itu ya nah kenapa adanya seperti keyakinan seperti itu nah itu karena mungkin keyakinannya masih kuat jadi kalau walaupun keyakinan itu masih kuat maka peristiwa itu akan cepat terjadi sahabat inspirasi jadi seperti itu ya seperti puter kayun itu tadi selain itu masih banyak sahabat inspirasi adat-adat banyak Banyuwangi yang mungkin sahabat inspirasi tapi tidak lepas dari cerita kalam nih sahabat inspirasi bahwa mungkin ada sahabat inspirasi yang mungkin di luar Banyuwangi karena saya juga pernah mengalami ya ada teman saya dari Jakarta ya berkunjung ke sini jalan ke sini dia tidak mau makan di rumah saya karena takut diginiin digituin di siwal siwal sekasih kokoblo dem-dem seperti itu ya tapi terlepas dari seperti itu jangan sampai ada pikiran seperti itu karena tidak semuanya kita rakyat Banyuwangi sendiri itu punya yang seperti Tuhan jadi sebenarnya Banyuwangi itu sama kayak mungkin kayak yang pada umumnya kayak kota kamu kayak kehidupan kamu sesama sebenarnya cuman mungkin Banyuwangi tercoreng tercoreng dan atas kisah-kisah yang dibuat orang yang tertanggung jawab tak bertanggung jawab seperti masalah ninja 198 masalah pembunuhan dukun santai dan sebagainya ya sahabat inspirasi tapi tidak terlepas dari situ Banyuwangi ini ada kota yang damai aman dan kental tradisi tradisinya gitu ya sahabat inspirasi ini untuk apa itu namanya membuktikan bahwa sahabat inspirasi tapi terlepas dari itu masih banyak ya kandati kita sendiri tidak memungkiri bahwa banyak sahabat inspirasi yang beranggapan Banyuwangi itu adalah kota yang mistis yang penuh dengan seperti itu dan ini mas Pak Yu ya kadang ada yang menyebutkan disini kan sekarang untuk di Banyuwangi sendiri penyebutannya atau jargon adalah The Sunrise of Java nah sebelum The Sunrise of Java ini ada kata-kata de nah de setengah itu beda lagi nah itu sebelum The Sunrise of Java karena terjadinya pembunuhan hukum yang disebut Bang Wahyu itu tadi jadi penyebutannya agak 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 jerem juga gitu dengan penyebutan ini disebutin gak sih enggak apa-apa enggak apa-apa jadi sebelum The Sunrise of Java sempat ada yang bilang kalau Banyuwangi ini adalah kota The Sunrise of Java nah itu sempat inspirasi maaf terus jadi seiring berjalannya waktu mungkin semakin maju juga zaman sehingga berubahlah menjadi The Sunrise of Java nah untuk arti The Sunrise of Java sendiri itu kita masih belum ini nanti ya nanti kita cari apa makna dari The Sunrise of Java jadi sahabat inspirasi mungkin sebutan kotanya aja mungkin udah dianggap mencoreng ya karena banyak sahabat inspirasi yang terlalu ketir-ketir ya kesini wah jangan sini sini nah juga ada mungkin tahu sahabat inspirasi lihat film misteri Banyuwangi itu film yang beredar di tahun 98 tapi dari segi perhiburan itu masih banyak penyimpangnya hingga kalau nggak salah 2000 keping CD kaset film misteri Banyuwangi dibakar ya sama warga Banyuwangi sama warga Banyuwangi Banyuwangi karena mungkin ceritanya itu terlalu di ini terlalu di di adakan ya sahabat inspirasi ya tapi kalau misalkan ingin lihat di youtube masih ada nih sahabat belum ada tekton masih 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 ada judulnya film full Banyuwangi tapi dari segi itu sahabat inspirasi kita ingin menangkankan bahwa Banyuwangi tidak seseram yang sahabat inspirasi bayangkan justru Banyuwangi kalau sahabat inspirasi berkunjung bukan selain Banyuwangi misalkan orang luar dari Banyuwangi berkunjung ke kota sahabat inspirasi terus ada cerita yang kurang mengenakan di desa kamu atau di kota kamu atau kabupaten kamu kamu ngerasa pasti ngerasanya kok perasaan enggak enggak kayak gitu jadi kita harus meyakin meyakini bahwa cerita itu hanya sebatas cerita belum tentu adanya gitu walaupun walaupun ada itu pun mungkin enggak semencolok yang segininya enggak seril kita mikir-mikirnya ya masa orang masa orang enggak bersalah sedikit pun juga kena itu kan masa orang enggak apa apa juga kenal itu juga tergantung dari gimana sosialisasi kita sebagai pendatang dan juga yang didatangi juga sosialisasinya gimana intinya kita dari pihak Banyuang sendiri saling menghargai tentunya sobat inspirasi silahkan yang 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 ingin tahu eh kota ikan kota ikan dimana ya mencari ada Banyuang katanya kota pisang wah pasti enak enak ada juga Banyuang juga kota buah naga kota buah naga Banyuang Selatan ya di rumahku ya terus ada juga ada juga Banyuang katanya ada yang cat gini Bang Lahyu aku kok pengen ngerasain nasi tempong sih nah sini 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 ya nah bisa pasti nah pasti akan saya tunjukkan nasi tempong yang enak pasti apa sih namanya kenapa dinama tempong itu tempong itu ditempok eh ditampar nah kenapa namanya nasi nasi nah saking pedesnya kayak ditampar di Banyuang ini kalau masalah oleh-oleh minim ya jumlahnya sahabat infrasi tapi kalau misalkan masalah di sini yang paling dominan adalah makanan makanan kuliner kuliner basah seperti rujak bakso seperti rujak rujak senggul dan sebagainya ya kalau mungkin kalau oleh kalau oleh-oleh ada kacang sembunyi ada bagia ada pelkenik dan sebagainya tempat 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 Banyuang itu juga banyak sekali destinasi yang sangat luar biasa yang pastinya diminati oleh banyak keluarga dari luar negeri juga ada Banyu apa ada 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 blue fire pantai pulau merah ada rumah lo iju sukomadi tapi pantai 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 rumah apung ini kalau sahabat inspirasi kalau kesini jangan pas lebaran daripada sahabat inspirasi mengantri kemarin sepi kemarin sepi kemarin 2022 rame ya kemarin disini agak sepi karena kan pas hari raya kedua kemarin kan sempat jalan jalan-jalan keuntangan itu pantainya tapi yang rame justru di DWD di watu dodolnya watu dodol nah terus wah tapi ada juga yang terkenal lagi-lagi juga mistis juga nih sobat inspirasi ya pasti kalau semua teman-teman teman-teman aku keluar teman-teman pasti nanyain bang ikut aku ikut ikut dong bang kapan-kapan ke Banyuwangi terus mau kemana antren ke Alaspurwo ya wah Alaspurwo iya bang wahyu ternyata ada salah saat ada beberapa waktu lalu sebelum tahun 2023 itu ada yang jurning ya ada yang jurning untuk purchase keperluan purchase ya mereka itu jurnin di beberapa tempat dan kemarin tahun kemarin itu sempat ke Banyuwangi juga katanya sempat menuju ke Gunung Rawung kemana juga itu ya terus dan juga ke alas Purwo sendiri seperti itu untuk keperluan purchase saja sebenarnya dan tidak cuman seperti itu juga Banyuwangi juga melahirkan lagu-lagu yang mungkin dibawakan oleh ya termasuk Safira Inema juga ya benar 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 lagi lagunya ada yang kemarin yang sempat dibawain Safira yang sekarang lagi viral balikor nreng balikan nong ison ya merkasan pengen di malas nah itu ya itu itu lagu Banyuwangi pasti maka itu itu lagu dulu dibawain sama si pertamanya si Saibah Sofa sama si James Avey sekarang benar banget di mana-mana ya saya bahkan Saibah sudah merangkap merangkap sebagai artis yang sudah nasional di Jawa Timur ya dimana-mana sekarang nah betul itu betul sekali jadi banyak banget cerita-cerita di Banyuwangi sendiri nih sahabat bahkan si artis yang mungkin sobat inspirasi kagumi itu si Wandra itu sekarang kemarin sempat duet sama artis religi yang sudah ngetop ya yaitu si si apa itu namanya si Alvin Anindiani terus juga lagunya Hangson Karepno nah itu juga di bahasa di versi selawakan sama si Sabian Gambus ya yes bener banget bahkan Jakarta nih sahabat inspirasi lagu yang pertama kali terkenal di Jakarta itu lagunya Asmoro sama Kanggoriko bahkan ada satu tari yang mungkin yang mungkin dulunya sempat jadi viral karena mungkin direbut sama negeri yang sempat dibawain si Amerika di Amerika di tari ya dia membawain gamelan sambil membawain aku ugi-ugi ya oh iya bener tarian ugi-ugi ya itu diakui oleh orang Amerika ya bener padahal padahal sebenarnya itu lagu Banyuwangi sahabat inspirasi jadi sempat viral juga jadi ada beberapa tari yang diakui oleh orang luar negeri padahal itu sebenarnya karya anak negeri karya anak bergeri gak boleh gak boleh cahaya jauh katanya jarak oke sahabat inspirasi gak terasa waktu yang sudah memisahkan kita karena sesaat lagi masih banyak program-program yang lainnya dan insyaallah besok kita ketemu lagi ya di terima kasih ya sahabat inspirasi yang sudah mendengarkan acara Safina ini bersama kita berdua betul si mbak si Nur sama si mbak Hanisa sama si mbak si mbak Rina terima kasih untuk request-nya ya jangan lupa minggu depan insyaallah insyaallah kita bisa ketemu lagi yes itu ya oke jadi tetap aja tongkrongin kita ya kita di breakers radio ya di acara Safira ini mbak ya oke dari kawasan Banyuwangi Selatan dan dari kawasan Banyuwangi Ketapang kita berdua pamit saya Wahyu Wiko saya Yva Amanda terima kasih Bila topik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 jam bersama Safira ini ma dikoyang dan mas dikoyang